Rinto ini kan kalau kita lihat begitu ya fokus utama atau cara hukum menghukum pelaku modus penipuan yang mengincar saldo rekening bank ini kita merlukan bantuan hukum ya terhadap nasabah yang memang menjadi korban penipuan dan saldo rekeningnya juga dikuras oleh oknum yang tidak bertanggung jawab begitu artinya banyak sekali sebetulnya korban-korban karena kasus penipuan yang modusnya ini berkedok sebagai pegawai bank begitu ya tapi sebetulnya Pak saya ingin saya tanyakan ketika artinya ada korban begitu ya dari korban penipuan seperti ini nasabah bank tertentu begitu mereka sebaiknya melaporkan langsung ke bank atau sebetulnya boleh saja memfollow up kasus ini ke kepolisian agar kasus-kasus seperti ini tidak terus bermunculan karena kalau kita lihat begitu ya dengan kecanggihan teknologi nampaknya memang modus penipuan menjadi pegawai bank ini nampaknya marak sekali terjadi dan semakin banyak begitu jadi langkah apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh para nasabah agar mereka bisa dilindungi begitu dari kasus-kasus seperti ini ya pertama-tama yang harus dilakukan memang sudah banyak sekali ya kejadian-kejadian penipuan dengan menggunakan teknologi saat ini sangat berkembang pesat ya jenisnya pun semakin berubah-ubah ya ada jenis baru lagi metode-metode baru modus-modus baru ya kan nah kalau terjadi demikian saya menyarankan kepada para konsumen atau nasabah segera menghubungi pihak perbankan terlebih dahulu ya untuk membekukan perkening itu atau akses terhadap perkening itu lalu kemudian paralel dengan itu bisa juga dilakukan upaya laporan kepada pihak kepolisian supaya nanti pihak kepolisian segera berponasi dengan pihak perbankan karena masalahnya begini kan ketika terjadi pembobolan rekening itu kan kadang-kadang kita gak sadar ya apakah sedang terjadi atau sudah terjadi terjadi atau belum terjadi maka ketika ada tanda-tanda terjadinya pembobolan rekening itu segera melakukan langkah-langkah antisipatif menghubungi pihak perbankan untuk memblokir rekening tersebut lalu paralel dengan itu langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian karena pihak kepolisian bisa berponasi dengan pihak perbankannya begitu mbak baik parinto lalu untuk para korban begitu ya langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan begitu untuk melakukan pelaporan artinya selain daripada pelaporan ke bank lalu juga pelaporan ke kepolisian alat bukti apa saja yang bisa disertakan oleh para korban iya kalau membuat laporan kepada pihak kepolisian tentunya kalau dalam kasus pising kan biasanya ada kayak semacam apa namanya rekening atau rekening yang dalam bentuk spam ya rekening palsu sih sebenarnya kalau bisa disebutkan lalu kemudian ada nomor telepon pising itu juga bisa dilakukan lewat nomor telepon dan disitu ada nomornya nomor itu bisa di screenshot untuk menjadi alat bukti karena setelah diputus oleh MK maka maka screenshot daripada bukti elektronik itu merupakan bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk membuat laporan keperafian kepolisian kalau ada percakapan yang terjadi di dalam handphone itu bisa juga dijadikan bukti adanya percakapan atau di internet banking mbankingnya bisa juga kalau itu bisa dideteksi bisa juga di screenshot lalu kemudian itu dilampirkan jadi alat bukti barang bukti maksudnya barang bukti yang bisa disampaikan di apa namanya di gelar di hadapan pihak penyidik maaf pihak petugas tiket di SPKT di kepolisian mana saja begitu Mbak baik Pak Rinto tapi karena marak sekali kasus-kasus seperti ini ya banyak juga artinya yang memang mereka ini melakukan penipuan tidak melalui WhatsApp atau juga tidak melalui SMS artinya hanya melalui telepon begitu jadi mereka ini mendirect begitu artinya mereka melakukan hubungan langsung dengan para korban begitu sehingga korban artinya langsung mentransfer kepada rekening bank tertentu nah tapi kalau kita lihat juga begitu ya banyak sekali korban yang dinyatakan bahwa begitu sulit begitu untuk men-tracking begitu nomor rekening yang mereka kirimkan uangnya pada saat mereka menjadi korban nah sebetulnya mengapa hal ini bisa terjadi Pak Rinto? jadi begini sebenarnya kalau kita mengatakan sulit tidak juga karena apa ketika mereka menggunakan nomor telepon nomor telepon itu kan ketika mereka melakukan panggilan GSM ke GSM itu biasanya ada aplikasi langsung merekam kita bisa langsung merekam percakapan itu dari sumber yang tidak dikenal biasanya kan kalau sumber yang tidak dikenalkan tidak ada namanya di dalam kontak handphone kita jadi itu bisa direkam pembicaraan itu lalu kemudian bisa di screenshot juga nah sekarang kan persoalannya kan karena mereka melakukan telepon secara langsung kita kesulitan untuk mengumpulkan bukti apa yang bisa kita lakukan bagaimana menghindarinya tetapi dengan cara langkah tadi, langkah awal tadi itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, begitu Mbak baik Pak, lalu Pak sebetulnya ya terhadap para pelaku yang melakukan penipuan artinya mereka-mereka ini yang menyamar menjadi pegawai bank menyamar menjadi customer care dari bank-bank tertentu sebetulnya hukuman apa yang bisa dijerat berat begitu bagi mereka karena kalau kita lihat di 378 hukumannya ini lebih dari 4 tahun nah apakah harusnya harus ada hukuman tambahan begitu kepada mereka-mereka yang melakukan penipuan seperti ini Pak Rinto ya, ini kita lihat secara kasuistis ya kadang-kadang mereka meminta data ketika mereka melakukan komunikasi dengan si nasabah korban ya biasanya juga kan mereka juga meminta data data untuk menyebutkan data apa, PIN dan segala, sorry, password, PIN gitu ya untuk bisa masuk ke dalam akses sistem keuangannya si korban tadi nah kalau ini yang terjadi biasanya kan ada-ada tuh kita menyebutkan password kita ketika ditelepon lalu kita rekam nah itu bukti itu yang bisa kita pakai pada pihak kepolisian lalu bidana apa yang bisa kita jeratkan kepada mereka ketika terjadi hal demikian di undang-undang IT sudah mengatur juga di pasal 30 ayat 1 pasal 30 ayat 3 itu juga mengatur terkait dengan akses ilegal nah ketika sistemnya terjadi misalnya dengan mereka mendapatkan password kita untuk masuk ke dalam sistem elektronik kita misalnya sekarang kan sudah ada embanking misalnya lalu mereka mengetahui password kita sehingga mereka masuk lalu melakukan transaksi pemindahan transfer dana secara ilegal nah kita bisa menjeratkan itu pasal 30 ayat 1 pasal 30 ayat 3 di undang-undang ITE itu disamping kasus penipuan yang terjadi menurut undang-undang maaf, menurut kitab undang-undang hukum pidana begitu enggak